Yes, ini songket, enun, atau batak ulos, aku bedain bahan-bahan, yang sutra, songket, dan sebagainya. Terus ini, ini cuma sebagian kebaya batik, masih ada di tempat cucian. So, kita lagi di, dari Potsdam tadi. Ini Mbak Mwina lagi konsentrasinya, jadi sopir, jadi sopir, sopir pribadi ya weh. Kita abis jalan-jalan ke pinggiran kota Berlin, diundang sama temen orang Indonesia, nanti ada vlognya, gerebok rumahnya, nanti bisa nonton di vlognya Mbak Mwina. Nanti aku kasih linknya, dan kita juga mau bahas tentang kebaya koleksinya Mbak Ambar. Keren banget, dan tidak lupa makan juga, makan makanan di Indonesia yang sangat mewah, super lezat, super enak. Eh, enggak juga, cuma, enggak juga, cuma, apa, makanan doang. Jangan lupa, tonton keseruan kita hari ini, di vlog kita masing-masing, ya Mbak. Selamat datang kita di rumahnya. Kita lihat koleksi batik, batik tulis, ini sekar jagat. Taunya sekar jagat itu dari mana? Sekar jagat itu melambangkan kecantikan, sehingga orang yang memakai ini kelihatan cantik. Aku sangat bagi batik tulis, songket, tenunan. Ini batik tulis, ini songket, tenun, atau apa itu, batak ulos, aku bedain bahan-bahan. Bisa Indonesia nih? Benar, yang sutra, songket, dan sebagainya. Terus ini, ini cuma sebagian kebaya batik, masih ada di tempat cucian. Ya, ini bisa bedain kain yang lainnya masih di lemari, yang lain. Ini sekar jagat yang dua, ini kan lain, kan? Ini lebih ke umum merah, ini lebih ke hijau coklat. Sekar jagat juga? Sekar jagat juga. Dari apa, dari ininya, dari apa? Sekar jagat itu campuran masing-masing, perbedaan, campuran dari berbagai macam motif. Karena warnanya banyak gitu ya. Ada juga yang sekar jagat solo, sekar jagat solo itu lebih coklat ya. Warnanya macam-macam. Ini kain sarung, kayak kain untuk pakai di... Jari-jari. Bisa lihat warnanya kalau batik tulis, depan belakang ya. Oh iya, sama ya. Nggak kelihatan ini, mana depan, mana belakang gitu. Dan saya lebih suka apa? Biasanya ada tulisannya gitu nggak ya? Nggak ada. Kalau itu yang cap, kalau yang model pabrik. Oh, pengrajinnya. Jadi ini dari pengrajin langsung dari daerah? Jogja. Jogja. Ini yang biasa kan? Oh iya. Tekstil yang biasa. Tekstil motif batik. Belum bisa pakai. Parang. Parang kencana. Kalau ini kan. Tapi saya nggak tahu apa... Saya juga belajar. Iya, tahu. Batik kan pernah ada presentasi waktu itu. Batik itu ada arti-artinya. Jadi ini pencinta batik. Mesti belajar, no. Belajar batik. Jadi bener-bener belajar. Satu. Wow. Juga belajar tentang nyonya kebaya. Batik tradisional. Belanda, saya belajar. Indonesia. Oh, jadi tahu nama-namanya gitu ya. Tuh. 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 Tradisional. Tekstil. Kalau asli batik kan nggak dijahitin. Aku minta tolong jahitin sama tanda Riz. Oh. Tapi aku sekarang kalau setiap pesen selalu aku minta jahitin sekalian. Pinggirannya. Pinggirannya. Iya. Kalau dipegang, kainnya kan beda. Lebih halus kain ini. Ini. Iya, ini lebih. Iya, ini agak pasar nasi. Beda. Beda. Itu ya. Beda ini. Apa bahannya. Bahan materialnya beda. Tergantung coletannya juga. ini. Ini kainnya. Itu selendaknya. Oh. Ini kainnya. Mbak bisa buka butik Mbak muhina lah yang sering-sering ke Indonesia Tapi waktunya pesen ini Pesennya dari sekarang Nanti tinggal dikirim Ke Batam Kalau ngirim ke Jerman Mbak jadi berapa satu set begini? Tunggu dulu Ini udah lama sih Ini 55 Ininya 30 Oh kirain Termasuk terjangkau Standar lah Emang harga standar Ini kan batik tulis Iya Tau lah aku batik tulis Kemarin aku ke Kraton Jogja tuh kan ada yang bikin-bikin gitu Gak mau ganti aja Kalau aku ada dua Karena aku ada kebaya itu dua aku kasih Karena aku cuma satu aku gak kasih So kita lagi membongkar koleksi kebayanya Mbak Amba Aku ganti aja nanti kamu kesen lagi Kebayanya banyak banget Ketika aku bisa membongkar koleksi kebayanya Mbak Amba Ini gak enak nanti kelamaan Songket tuh dari mana Sasak ya Pakai uang diri Mbak Amba Pesen aja langsung Mbak Kalau aku semua aku bayarin dulu lah Jadi masih bareng datang baru mereka bayar Mereka bayar Ini misalnya Samarinda Samarinda Terus ini Toraja Terus Ternate Ini Songket Riau Beda-beda kan Ini Makassar Songket ya Beda-beda Terus ini Ulos Ulos Ini dari Aku lupa Dikasih soalnya Dan aku emang gradasi Ke warna Warna ya Di kena Rapi bu yang maksudnya Tertata Kalau ini Lurik 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 Jawa ya Lurik Jogja Aku ada beberapa Cuma masih tersebar Masih tersebar Lurik Kalau ini Kamen Bali Jadi ini yang udah modern Jadi ini udah jadi Tinggal pakai Tinggal pakai Nah kalau ini Batik yang biasa Dok Dok Sekarang belum liat fotonya Dok Lihat fotonya Beberapa waktu lalu Ini yang udah Maksudnya batik biasa lah Gitu Ngesutra Ini cuma Beberapa Cuma selendang-selendang aja sih Jadi kalau kumpulin selendang Bali Buat ngepasin Jumputan Lihat selendang balik Bukan selendang biasa Sifon biasa Kan buat ikat disini Asung Jadi selendang biasa gitu Biar Asung Kan misalnya pakai warna Ini Aku pakai Masuk kesini Asung-masuk kesini Aku bisa gradasi Misalnya Merah-merah-merah Biru-biru-biru Yang lainnya masih di Cucian Ya beli cucian Memang Karena aku cucian Tak kumpulin berapa Kan cuci tangan Oh Kalau ini aku cuci tangan semua Semua cuci tangannya Kalau pakai mesin Kalau batik itu aku selalu cuci tangan Ya gak bisa lah Kayak gitu Kayak gini aku cuci tangan Ya cepet kekupas Apa itu Cuci tangan Karena bahannya itu kan Kalau Kalau yang begini Aku gak segini cuci Karena ini biasa Oh Kalau ini kan yang Han Arbaid Oh yang Han Arbaid itu ya Han Wash Yang kan bisa kelihatan Dia ininya aja masih Oh iya Bisa tinggal motong aja Tinggal dipotong sih Di tengahnya Cuma ini masih asli Asli Ini ya Toraja Oh iya Masih Beno Belum Masih Asli Belum Dirapihin Yang Sebenarnya ini bahannya Kayak bahan kembet Berat ya bahannya Kalau dipegang gini Terus tinggal dipastiin Sama tasnya ya Kenal Dan aku koleksinya Buat Ini aksesorisnya Buat campuran ya Misalnya ini Paling suka ini Oh iya Yang di Jadi tinggal Masuk Lengkap Aku Jatuh cinta lagi Jatuh cinta Yes Jatuh cinta lagi Jatuh cinta lagi Selam Jatuh cinta lagi Cinta lagi Terima kasih Art house dari Jakarta Oh, tuh kan dipromosi Ini sama juga Di-endorse sama mbak Cocok tuh sama baju mbak Coklat biru Aku ini Ini cocok banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!